Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ada yang sudah hampir finish, ada juga yang masih membuat latar, dilanjutkan terus ya, warnanya sudah oke dan mereka juga sudah menerapkan yang namanya teknik gradasi warna. Oke langsung saja sekarang kita sudah perwarnaan untuk bagian jamurnya, disini ada rumah jamur yang ukurannya lumayan besar, kita bisa warnai dari bagian atas, Itu kita berikan warna merah atau merah muda ya, nah sementara bagian bulatan itu kita biarkan saja dia tidak berwarna, supaya semacam ada bercak-bercak atau bulatan-bulatan yang ada di bagian jamur, kita biarkan saja warnanya putih, seperti ini, nah selanjutnya untuk bagian jamurnya kita bisa tambahkan warna keren, Tapi jangan terlalu pekat, cukup warna yang lembut saja. Dan untuk bagian dari bentuk jamurnya atau badan jamurnya juga kita warna-warna krem, yang warnanya juga lembut, nanti kita langsung gradasikan dengan warna coklat tua. Seperti ini jadinya, Seperti ini jadinya, Kemudian ada bagian pintu, kita akan beri warna apa ya, kalau misalnya dia sudah coklat muda, untuk bagian badan jamurnya kita beri warna coklat yang lebih pekat, untuk bagian pintu. Jadi benar-benar kita buat seperti nuansa kayu ya, seperti ini. Ini rumah-rumah jamur biasanya banyak ditemukan kalau di dunia-dunia fantasi ya, dunia jamur, peri-peri, atau kurcaci-kurcaci, jadi seperti ini untuk bentuk rumah jamur. Nah sekarang kita akan warnai warna kuning atau warna krem untuk bagian pintunya. Nah seperti itu teman-teman, sekarang kita bisa tambahkan tekstur untuk pada bagian badan jamurnya disini. Kita bisa tambahkan semacam tekstur, kerutan-kerutan pada bagian badan jamur, supaya tidak terlihat hanya polos saja. Terutama pada bagian atas atap jamur juga kita tambahkan garis-garis seperti ini teman-teman. Ini salah satu bentuk tekstur ya, supaya lebih enak dilihat atau lebih memiliki tekstur. Kalau teman-teman yang menggunakan crayon, ini dilakukan bisa dengan teknik toreh menggunakan benda yang keras. Tapi tidak tajam, misalnya sejenis pengeruk yang terbuat dari plastik, bisa dilakukan seperti ini. Kalau teman-teman menggunakan crayon. Oke selanjutnya kita tambah penebalan untuk bagian shadow atau bayangan pada bagian rumah jamurnya. Untuk sebelah sini dindingnya kita gelapkan juga, untuk memunculkan kesan tiga dimensi atau bayangan. Nah selanjutnya untuk bagian daun di belakang, kita tambahkan detail daunnya. Nah seperti ini teman-teman. Sedangkan untuk bagian pintu dan jendela atau bagian warna pintu, kita tambahkan semacam garis-garis. Waktu menggambarkan ini adalah kayu. Nah selanjutnya seperti itu teman-teman, jadi kita tambahkan lagi warnanya. Nah selanjutnya kita menyisahkan, ada bunga. Bunganya mungkin kita bisa beri warna yang berbeda, kita beri warna orange. Bisa dibilang ini adalah bagian warna objek terakhir yang kita warnai adalah bunga. Nanti baru kita merapikan, kalau masih ada waktu kita rapikan untuk warna-warna yang belum pekat. Nah, dengan warnse coklat pada bagian dalam. Sedangkan untuk bagian bunganya, kita beri gradasi warna orange. Nah teman-teman, seperti itu jadinya sangat cantik warna bunganya. Oke, seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita akan tambahkan penekanan atau penambahan tekstur pada bagian daun. Kita tambahkan garis seperti ini. Nah, jadi ada terlihat tekstur di sana, permainan tekstur. Kemudian bagian lantainya, kita tambahkan bedanya. Kita tebalkan lagi untuk bagian pagar. Nah, seperti ini cukup cantik untuk warnanya karena kita menggunakan teknik gradasi 2-3 warna. Jadi gradasinya ini sudah cukup banyak. Selanjutnya kita bisa menambahkan semacam rumput-rumput kecil. Pada objek kita, seperti ini. Oke, untuk teman-teman yang di sini, boleh mungkin gambarnya diangkat sedikit. Boleh diangkat seperti ini, diperlihatkan ke kameranya. Nah, teman-teman yang di rumah, ini adalah karya dari teman-teman kita yang di studio. Nah, ini mereka menggambarkan dengan berbagai macam jenis warna ya. Oke, dilihatkan dulu. Nah, seperti ini. Karyanya hampir mirip ya, mirip dengan yang karyo gambarkan. Oke, kalau sudah, boleh dilanjutkan lagi. Nah, untuk pemirsa di rumah, silahkan lanjutkan gambar kita sedikit lagi. Selesai, kita finishing. Terutama di bagian warna-warna yang belum begitu pekat. Misalnya di bagian Doremo-nya ini, teman-teman bisa menambahkan satu kali lagi gradasi warna. Misalnya biru yang lebih gelap lagi. Oke, sedikit warna biru gelap. Tambahan sini dan finish. Nah, teman-teman yang di studio, yang di rumah juga, untuk gambar kita hari ini dengan tema kita adalah kartun, itu sudah selesai. Nah, kita sudah menggambarkan dari awal ya, dari tahap masih kertas kosong sampai ke dalam tahap pewarnaan dan hasilnya seperti ini. Ini sesuai dengan gambar atau tema kita Doraemon. Oke, saksikan terus anak ceria setiap minggunya, karena kita punya tema-tema yang menarik. Dan kita akan ketemu minggu depan. Sampai jumpa dan bye-bye! Bye! Bye! Sampai jumpa Terima kasih.